Selamat siang Niluh dan juga Saudara. Berikut kita simak beberapa informasi dari Kopas TV Birojambi dalam segmen cerita Nusantara. Kita ke informasi pertama, Saudara, tahapan pemilihan Gubernur Jambi masih terus berjalan. Hari ini sebanyak 88 tempat pemungutan suara atau TPS dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi setelah gugatan pasangan Cek Endra dan Ratu Munawaroh dikabulkan MK. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilihan Gubernur Jambi dilaksanakan hari ini. PSU dilaksanakan pada 88 TPS di lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Mawarujambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Tiga pasangan calon yaitu Cek Endra Ratu Munawaroh, Farori Umar Safril Nursal, dan Alharis Abdul Hasani akan memperebutkan suara 29.278. Untuk pengamanan, Polda Jambi telah menyiapkan 685 personil yang akan diturunkan dan disiagakan di 88 TPS. Kepolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo menghimbau seluruh personil untuk melaksanakan tugas dengan baik, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Persiapan pembentukan TPS telah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara sejak sore kemarin. Seperti yang dilakukan di TPS 16, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Mawarujambi. Untuk jumlah KPPS itu 7 KPPS ditambah 2, 5, saksinya 2. Harapannya supaya warga masyarakat ikut berpartipasi untuk memilih menggunakan hak pilihnya di TPS 16. Di TPS ini tercatat 221 DPT pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. TPS ini dilakukan pemilihan suara ulang karena pada saat Pilkada Desember 2020 lalu, banyak keluarga yang hanya menggunakan KTP, sementara tidak terdaftar di DPT.